21. Aktif menulis buku, mempublikasikan tulisan dan hasil riset di berbagai jurnal dalam Forum Peduli Demokrasi, Rabu Malam menggelar diskusi dan nonton barang debat Pilkada Putan pertama. Dengan membatasi peserta nobar, FOPDEC menghadirkan dua narasumber yakni pakar politik lokal UGM Nanang Indra Kurniawan dan Budi Prasetyo dari FOPDEC. Didik Rohadi, Koordinator FOPDEC menjelaskan, karena Pilkada kali ini berbeda, maka penyampaian visi misi calon kepala masyarakat harus digencarkan. Debat terbuka menjadi media penting masyarakat untuk mengetahui visi misi calon dan penyelesaian atas permasalahan wilayah. Saya berharap nuansa melihat barang-barang ini bisa disamping, nantinya ada penilaian terhadap hasil dari debat itu, saya berharap ini bisa mengartikulasikan hal-hal yang telah disampaikan oleh kedua talon. Selain melihat visi misi calon melalui layar lebar, dalam kegiatan tersebut juga ada pembahasan mengenai visi misi yang disampaikan oleh para ahli, sehingga mempermudah peserta dalam memahami dan mengetahui kualitas paslon. Ya pada dasar, karena intinya pemilih itu agar tidak milih kucing dalam karungan. Jadi kita jadi lebih tahu apa yang dimaksud, apa inti dari visi misi yang disampaikan oleh para calon depati. Jadi kita lebih tahu lah, lebih paham. Kan kalau dari masyarakat umum kan kita kadang dengan bahasa-bahasa yang birokrasi kan kita bingung mas. Tahu akuntabilitas apa kan kita bisa ditahu di sini. Anang Zainuddin, Jogja TV